Hai paket dop lampu untuk plafon mobil baru saya terima nanti seperti apa saya buka ya ini rencana dopnya mau saya pasang untuk mobil saya yaitu mobil Xenia untuk Xenia atau pansa juga bisa ya ini seperti disini di plafon ini dan di depan seperti ini Oke kita buka dulu paketnya untuk pengiriman sangat bagus ya ini apa namanya dikasih bebel red padahal saya belinya hanya cuma dua saja ini tokonya bener-bener bagus nanti kalau kalian mau beli saya kasih di link pembeliannya di link deskripsi supaya kalau kalian ingin membelinya tinggal langsung klik di link pembeliannya bisa dapat harga murah barangnya seperti ini ya bentar ini teman-teman barangnya saya hanya beli dua aja ini saya beli dua ini hanya 10.000 ya 10.500 kalau enggak salah ya sudah dapat dua seperti ini LED ini ini dan barang hanya dua ini tapi pengirimannya di menggunakan bubble wrap seperti ini ini untuk tokonya bisa saya katakan saya ajungi jempol terima kasih buat selernya nah nah barangnya seperti ini temen-temen ya ini saya belinya hanya dua pieces ini saya memang beli yang mata LED nya hanya dua sebenarnya ada yang tiga empat dan seterusnya cuma saya beli hanya yang hanya dua aja ini kenapa saya memutuskan untuk beli yang ini teman-teman ya ini karena dibalik LED ini 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 ada sistem pendinginnya ini ah ini baliknya ini ini adalah pengurai panas pada lampu jadi lampu tidak jam gampang putus dan tahan lama Hai men langsung saja kita ganti lampu plafonnya kita lepas dulu covernya ini ini gampang aja temen-temen ya ngelepasnya hanya ini aja ini posisikan di pinggir atau terserah tadi pinggir gini supaya ada celah jari masuk sini setelah jari masuk ini tinggal dorong ke bawah ah seperti ini teman-teman gampang kan praktekkan aja di rumah nanti ini lampunya yang saya mau ganti kita off kan dulu karena ini kalau pas posisi hidup kalian pegang ini dopnya ini panas ya panas nanti tangannya panasan kita lepas dulu kita cabut lampu yang lama ya cabutnya tinggal tarik ke kanan atau ke kiri aja ini teman-teman model yang standar ya Nah seperti ini ini bawang pabrik ini jangan dibuang kalau masih hidup ya kita simpan aja kita pasang dulu teman-teman ya ini ada pengaitnya dua ini teman-teman maaf ini videonya saya nggak ada yang video ini ya soalnya jadi kita langsung pasang aja ini teman-teman sudah terpasang di pintu plafon ya seperti ini pastikan pas ya disini dengan sini tidak goyang ujung dengan ujung dan pastikan arahnya menghadap ke bawah ini teman-teman banyak yang di media sosial tidak menjelaskan ini banyak yang order salah ukuran dan sebagainya ini harus dicermati ya teman-teman kalau seperti yang saya punya ini ini saya belinya belinya ukuran 31 mm jangan yang kebesaran ya kalau kebesaran nanti nggak pas di rumahnya ini kalau ini udah pas dan presisi teman-teman ini ingat ya kalau beli ukuran 31 mm khususnya untuk mobil seperti yang saya punya yaitu Avanza atau Xenia teman-teman oke kita tes nyala lampunya teman-teman ya kita tes nyala lampunya di on aduh ini teman-teman terang ya teman-teman untuk nyalanya sendiri dia warna putih ya bukan kuning seperti lampu bawaan cuma untuk kalian yang suka terang sekali tapi saya sarankan untuk beli yang mata LED nya ini 3 atau 4 dan seterusnya karena kalau saya sendiri saya suka warna putih tapi saya suka tidak terlalu terang karena kalau terlalu terang itu biasanya saya silau teman-teman ya ini saya memang sengaja beli yang dua mata biar tidak terlalu terang biar tidak silau di mata oke teman-teman sekian dulu review oh ya ini saya pasang dulu teman-teman biar tahu ini teman-teman ya ini ini tutupnya ini sebenarnya warna putih cuma kemarin apa itu saya iseng-iseng saya pengen apa namanya saya kasih stiker skotlet warna biru teman-teman ya tergantung selera anda sih ya kalau sebenarnya warnanya putih kalau ini saya kasih skotlet warna biru tergantung selera teman-teman ini kita pasang dulu masangnya gampang juga ini dulu ya yang ada kancingan dua ini satu sama ini kita pasang dulu di rumahnya ini yang berlubang tuh kita masukkan kalau sudah begini tinggal dorong aja gampang aja nggak usah terlalu keras jari satu aja cukup kalau sudah bunyi dek seperti itu ini berarti sudah presisi sudah bagus kita tes nyala lampunya lagi oh ya saya belum kontak mobilnya dulu sebentar oke saya nyalakan nah seperti ini teman-teman ya terang sekali teman-teman lumayan lumayan oh bisa kelihatan semuanya oke sekian dulu teman-teman ya video dari saya supaya video ini mewakili untuk mereview dop lampu LED yang kalian mau beli dan juga link pembelian untuk dop lampu seperti ini ada di deskripsi video YouTube yang saya buat ini terima kasih ya teman-teman jangan lupa support saya untuk like subscribe dan komennya supaya saya akan mereview barang-barang lainnya ya terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya akhir penyelesaian memasang lampu plafon ini teman-teman kalau 2 LED memang kurang terang ya menyala putih tapi memang kurang terang kalau mau terang yang di pilih yang LED 3 atau 4 sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih